bismillahirrahmanirrahim di video kali ini akan menyajikan tentang perawatan ini bagian dari kuliah perawatan peralatan industri video kali ini menyajikan tentang terminologi, strategi, dan macam-macam perawatan kira-kira begitu kita mulai dari istilah perawatan itu sendiri di dalam bahasa Inggris disebut dengan maintenance ini kita yang ngomong maintenance ya kalau waktu itu ke Texas Amerika mereka kaget dengan penyebutan maintenance mereka mengenalnya maintenance ini tidak tahu benar atau tidak maintenancenya Bapak disini kita lanjutkan pengertian dari maintenance itu sendiri adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan dengan mengadakan penjagaan, penyesuaian, maupun penggantian sebagian peralatan yang diperlukan agar sarana pada kondisi yang diharapkan dan selalu dalam kondisi siap pakai kata kuncinya ada dua yaitu ini diharapkan dan siap pakai nah istilah perawatan ini bahasa Inggris dulu ya maintenance sendiri macam-macam ya dalam bahasa Inggris yang setara atau senada dengan itu ada repair, service, routine service itu sendiri, fixing, re-engineering, overhaul, renewal, dan replacement mungkin masih banyak istilah yang lain dalam bahasa Indonesia ada perawatan ya sebagai judul kuliah ini adalah perawatan senada dengan perawatan misalnya perbaikan, service, turun mesin, ganti komponen, ganti oli, pembaruan, pelumasan, reparasi, dan lain-lain ya mungkin yang senada dengan perawatan oke kita tidak mempermasalahkan semua istilah itu tapi istilah yang kita pakai untuk mencakup semua adalah perawatan nah kita lihat dulu maintenance, storm, and activity beberapa di antara ada cleaning coating, painting, polishing, surface treatment ini bagaimanapun adalah untuk menjaga agar siap pakai dan kondisi baik lubrication, health change, monitoring, checking, testing ini biasanya kita kelompokkan dalam istilah pemeliharaan jadi dipelihara dengan itu semua atau disebut dengan routine service yang lain ada tune up calibration, adjustment, set resetting, alignment, balancing bolt fastening, welding, park, reconnect grinding spot, suffering, remix, fixing, repair ini kelompok perbaikan dengan atau reparasi fixing, minimum repair, recovery ini semua istilah yang mencakup itu tapi kemudian ada juga yang lainnya ada perbaikan besar overhaul, maximum repair ada penggantian, replacement ada pembaruan, renewal ada inovasi, modifikasi, renovasi, rekonfigurasi, rekayasa ulang atau dirangkum menjadi re-engineering ini semua juga bagian dari istilah-istilah dalam perawatan dan juga aktivitas-aktivitas dalam perawatan atau maintenance nah dari sini dari semua hal yang senada tadi yang intinya agar alat atau fasilitas siap pakai atau dalam kondisi yang diharapkan maka dimunculkanlah apa yang namanya maintenance strategi ya ini begitu ini dari maintenance secara umum dibagi menjadi dua ada planned maintenance kemudian unplanned maintenance terencana dan tidak terencana terencana disini disebut dengan preventive maintenance kemudian disitu ada juga di dalam preventive maintenance itu ada schedule maintenance dan predictive maintenance ini salah satu contoh pembagian di unplanned ada emergency maintenance kemudian yang bisa plan bisa unplanned itu ada namanya dengan corrective maintenance ini bisa unplanned bisa juga plans oke kemudian yang terakhir disebut dengan breakdown maintenance nah ini salah satu cara meskemakan dari strategi perawatan ya ditemukan di cartan yang lain atau di suatu buku itu judul besarnya adalah proactive maintenance ada ppm ppm itu predictive preventive ada plans gitu ini ada penjelasannya preventive dulu ya lubrication, cleaning, adjustment, testing yang predictive ada vibration analysis termography oil sampling ultrasound electric power quality analysis misalnya kalau tiba-tiba tiba-tiba vibrasi atau getaran cukup tinggi dalam mesin itu menjadi standa bahwa itu akan rusak atau tiba-tiba electric power atau daya listriknya itu mencetot lebih besar juga tanda akan rusak ini untuk yang predictive preventive cara umum ini memang dibisahkan ini dari satu caratan ya kita tidak mempersalahkan perbedaan-perbedaan begitu nanti kita lihat hal-hal filosofi yang di belakangnya ya ini ada component replacement programs overhaul at fixed interval corrective dan di plans ada tujuh ya misalnya repair of defect found by examination component re-conditioning manufacturer of spare contractor replacement safe operation painting oke ini caratan kita akan lihat selanjutnya nah dari itu semua kira-kira dibagi menjadi tiga secara umum ini ya ada corrective maintenance artinya perawatan karena harus ada yang dikoreksi bisa kecil bisa besar ya ada preventive memang untuk pencegahan agar jangan sampai rusak ada juga predictive ya jadi ada perkiraan ya nanti kita lihat corrective maintenance misalnya nih run to fail atau breakdown maintenance jadi suatu alat yang dipakai sampai rusak ya baru itu diperbaiki atau diganti kemudian deterioration maintenance jadi perawatan karena adalah deteriorasi satu alat atau satu bahan berikutnya adalah preventive maintenance ada schedule maintenance ada time-based maintenance ada usage-based maintenance schedule itu memang tercatwal kalau time-based itu berarti sesuai waktu mungkin kalau kita service motor karena ada atau mobil misalnya 6 bulan sekali atau usage-nya tergantung kilometernya itu namanya pemakaian usage-magnance ada predictive itu ada istilah reliability centered maintenance atau RCM terkenal dengan RCM ada condition-based maintenance perawatan berbasiskan kondisi dan ada risk-based maintenance atau perawatan berbasiskan risiko jadi risiko makin tinggi harus dirawat lebih baik dan lebih sering tentang risiko nanti bisa kita bahas sendiri dengan RCM juga kita bahas sendiri di video-video yang lainnya tetapi di video ini tentang terms terminologi kemudian tadi ada pembagian-pembagian ini dan beberapa istilah yang diungkap untuk dijelaskan kemudian kita akan masuk dasar berpikir atau lendasan berpikir kenapa suatu alat itu dirawat itu karena sebuah kenyataan ya ada hubungan antara kondisi alat dengan waktu kita akan bikin kurvanya ini kondisi alatnya sebagai ordinat dan waktunya sebagai absis ada satu titik awal dimana ini alat itu di install atau dibuat atau selesai jadi atau di repair saat mulai selesai di repair alat itu akan mengalami satu kondisi yang tetap seperti ini kemudian ada suatu waktu dimana alat itu akan potensial untuk fail jadi kurvanya akan turun seperti itu dan bila dibiarkan terus-menerus akan sampai pada satu titik yaitu fail atau rusak atau gagal ini hubungan antara kondisi alat dan waktu secara umum masalah panjang waktunya masalah bagaimana itu masalah yang lain tapi secara umum adalah begini nah ada masa di kondisi tetap ada masa di kondisi menurut dan setelahnya disebutkan disini adalah perawatan disini juga ada perawatan disini juga ada perawatan walaupun kalau istilah perawatan sendiri secara orang awam kalau tidak ada pengertian perawatan secara umum mungkin yang namanya merawat itu sebelum rusak kalau sudah rusak namanya memperbaiki atau disini memperbaiki oke tidak apa-apa kalau semuanya kita pakai perawatan atau makna maka kita bagi-bagi menjadi begini ini pengertiannya disini disebut preventif disini disebut korektif kemudian artinya preventif itu sebelum terjadi penurunan failure sebenarnya ini mungkin ada kecil-kecil disini preventif di preventif di preventif di preventif nah gitu tapi ada satu masa memang akan turun begini nah apa perawatan saat begini mungkin pilih hanya ada disini dirawatnya artinya sebelum betul-betul fail mungkin pilih hanya ada disini dirawatnya mungkin pilih hanya ada disini tergantung dari kondisi yang diterima misalnya disini masih diterima oke dan biaya yang rawat disini tidak ada masalah berarti rawatlah disini yang penting sebelum rusak atau kondisi disini sudah tidak diterima disini oke maka disinilah dimulai perawatan nanti ada analisis biaya dan kondisi operasi akan kita mudah-mudahan ada di video lainnya nah perawatan yang ada di titik ini artinya diketahui bahwa kondisi diprediksi akan rusak dikapan sehingga sebelum rusak itu dilakukan perawatan dalam maintenance ya nah karena ini ada prediksi maka disebut dengan predictive maintenance jadi kira-kira urutannya begini preventive predictive dan corrective nah ini misalnya para penonton ini punya motor atau punya mobil apa saja perawatan yang dilakukan silahkan tulis di komen mana yang masuk preventive mana yang masuk predictive dan mana yang masuk corrective sambil sedikit penjelasan silahkan ya oke kalau dari sini sendiri kurva ini sendiri didetailkan dalam seperti ini ya jadi disini kita lihat equipment condition atau kondisi alat tadi yang dalam bahasa Indonesia tadi kemudian ada time kemudian ada broken ini rusaknya nah equipment fails jadi memang di titik inilah rusak nah makin turun kondisinya menuju rusak ini tentunya makin besar cost of repair nah ini istilahnya repair disini ya perbaikan tapi gak apa-apa repair dalam konten ini adalah bagian dari perawatan ya dimana sinyal-sinyal kerusakannya ada early sinyal 1 early sinyal 2 sinyal 3 sampai audible noise ini sudah mulai berisik gitu kemudian mulai panas nah dimana kita akan ngerawatnya itu tergantung analisis dan kebijakan perusahaan nah inilah kawan-kawan semua penjelasan awal sekali tentang perawatan atau maintenance yang menunjukkan istilah terminologi dan kemudian macam-macam strategi gitu ini pengantar ya sebelum nanti detail-detail soal perawatan di kuliah ini terima kasih semoga bermanfaat untuk semuanya alhamdulillah hirapilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih